Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat solmet kita jumpa lagi dalam jalan-jalan lenyer kita sobat solmet pagi ini akan kita ajak lenyer ke Malu ini saya dari Terucuk ya dari sumberjo tepatnya di Terucuk ini kita mau coba telusur ke Malu sampai jembatan Malu sana apa jalan apakah jalannya mulu semua kita belum tahu karena belum pernah ke sini dan ini pemandangannya bagus nah ini kanan ada bekas keruan Anu ya ada tebing-tebing lurus malu Kasiman kiri Padang bendungan gerak o bendungan gerak bisa tembus ini ya kapan hari kita sudah kebendungan gerak ya kita sudah ngedron juga di sana Oh lewat tangkis ya tangkis yang ke arah utara berarti tembusnya ke sini oke 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 desa Padang sudah masuk deket Bengawan itu sebelah kiri itu munculnya dan kanan ini sudah mulai berbukit-bukit naik naik gunung ya dan kanannya ini banyak dan jati Oh isi kanan rindam banget jati-jati tak wes ada tebu-tebu juga di sana Oh rumahnya di atas kit hai 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 rumahnya metang kering jauh kurpisan tingkat ini kata ikut desa apa ini itu masih sumber jawabah sudah ganti desain suasana jalannya tenang santai enggak rame meliuk-liuk bilok-bilok naik turun hai 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 oh sana oh di utara ya banyak lahan tebu disini Hai jadi pengen nes teburek sewek ngerokoti tebuk udah mulai rame tak rasanya sepi kendaraannya rame mobil-mobil hai 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 sisi kiri jagung wujud jagung jrida nih ini ada pom ini di sini tepuk pasok sebat-sebat kalau pengen jalan-jalan sini suasananya terduh gitu ya ini juga banyak jambu kristal juga ini disini jadi jambu kristal enggak cuman di selatane ano ya selatane Bengawan di sebelah sisi utara pun juga banyak tadi kebun kebun jambu kristal itu terucuk ini salah satu penghasil jambu kristal ya pusatnya agro jambu kristal kalau bimbing enggak tahu bimbing yang di ngeringin ngeringin rejau ya itu enggak tahu ikut sekali tidur ya itu masih yang desa nya nyaman gitu gila jenio Hai ww dison dison ini ganti duit gapapa penting ada beras anak beras anak lauk beskanya kedua rasanya ya ya paling pusing itu timun timun pokrai nih Pak ini sebelah ini ibu-ibu ini loh masih ngangon mbak wes kewenang daerah ini jadi ini sisi kiri atau selatan jalan ini tanahnya datar jadi dibikin enggak sahaja untuk sisi kanan sisi utara itu sudah berbukit-bukit jadi sepertinya ke sana dipakai kayak apa itu galan ya pakai tebu jagung ya gitu karena daerah sana udah naik ya mungkin padi bisa tapi menunggu upas bener-bener musim hujan tuh sisi utara gunung-gunung perbatasan itu gunung-gunung tuban ini aku baru kali ini ya menginjak kaki disini seumur-umur belum belum pernah Hai ini desa Pak ya enggak enggak paham enggak tulisan nunggu tulisan kat mau enggak ketemu tulisan desa apa lagi sepertinya udah beda-beda desa lagi aku tahu desa biasa lihat sekolahan lihat balik desa desa kanten ya bener kanten ya PCC ini ada tulisan bangunan ini enggak kita kanten kanten Turjo malu Pak Turjo kecoba soalnya lebih tahu ya komen di kolom komentar ya warga sini warga Kanten ya dan jalannya sudah mulus semua ini lagi kayaknya balik desa saya tahu coba ini tak mandek aku enggak bisa poin SD kanten satu kecamatan masih terucuk kanten Oh oke oke loh oke kembang turi enak ya rek dipecel itu sisi kiri tuh kayaknya bunyawan ya udah bunyawan kayak Oh rindame wadam terasa banget Oh daerahnya meliuk-liuk Oh iya bunyawan bunyawan sulit sisi kiri itu supaya pering-pering tuh lho cewek-cewek desa nih gadis desa ini pada hehehe ada nongkrong yang gang-gangan lah apa ada telu ini oh putri malu ini menjulur-julur yang jalan ini naik mobil ya lumayan berat kadeh Hai jagungnya subur-subur sudah mulai berkembang telongkas metuk kante eh nah ini naik pelak pengawan di sini ini ini barongan Hai jalan ini kalau nggak cepetan pisang perlumeternya wih gulap hahaha ini peteng gak enggak anak lampu ini ternyata lampu PJU ini juga ada yang terlalu ngeri aku nih bengi lewat kenezen buat barongan rok ini tuh kameraku sampai melopeteng ya mataharinya ya sinarnya nggak tembus ini jalannya dikit kok rusak belum dicor yang sini Oh nyambung cor tapi kok enggak digaduk nopisan jalannya agak ngeri Hai bengi opos kadungis tempat ini jalannya rusak bisa menemukan raya medeni wakil warga gini lewat ya kenapa ya ngecore kok 10-10 meter ditinggal ya nggak ada jembatan loh padahal Oh wow naik turun eh Hai jadi di bibirnya bengawan ini kita ini nah ini bengawannya iya ini bener-bener bengawan Solo ini pereko towenang ya Oh iya ya bengawan Solo kekir biaya anak bengawan jembatannya dibangun tapi dalanya nggak sekalian dibangun nggak tahu pengerjaannya apa jembatan nantok dalanya enggak di enggak dimasukkan anu ya perjanjian ini bangun jembatan nyembung gitu tak ya jalannya enggak dicor bisa nih kan nanggung banget gitu cuman 10 meter sisi kanan tebing-tebing ini juga banyak truk ngambil Hai katel nanti ngambilnya gini hai 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 wajarannya karena omas belasnya Oh wateng jalanin rimbun bambu sama hutan jati terpotong-potong jalan yang rusak ini baru ada rumah bukan rumah ini kandang ayam berdampingan dengan makam desa tanggir tanggir aku pernah denger ya tanggir tanggir itu ada pondok-pondok tidak salah ya pondok pesantren dulu sebelah rumahku ini pondok ditanggir baru ada rumah-rumah warga tapi lumayan jauh enggak ada rumah gulat jalanin sembungan jalan-jalanin banyak yang rusak di kalau sobat-jalanin lewat sini ekstra pas pada jangan mentang-mentang jalan mulus ngobot langsung kepotong jalan rusak sembungan-sembungan ya harus hati-hati SDN tanggir tanggir 1 ini udah masuk malu nih ya wow ini bangunan apa ini kakak rumah jubelung kayak pakai rumah makan ya malu SMA n1 malu SMA nya pemandangannya sisi utara gunung-gunung perbukitan asik ya ini kita masuk di desa Trembes malu ini bentar lagi nyampe di jembatan ini ya jembatan arah Kalitidu oh tiap jembatan jalannya tersendet oh asyik rumahnya bapaknya penuh dengan kayu jati pelituran coklatnya sepenuhnya jauh ini juga nih blue ini oh keren tuh kentengnya keramik ya kayak gaya tradisional perpaduan modern pukes mas malu disini pukes mas malu ponakanku dulu jenis disini di malu belum ada jembatan dulu itu jembatannya depan itu pilok kiri itu jembatan kita terus pulok sampai jembatan sini ya menuju ke kemana ke Kalitidu kan kita nanti nyebrang jembatan aja ya itu lurus tuh ke ke Dewan Kasiman Ke Dewan Senori ada wisata-wisata edukasi gerabah gerabah itu biasa nggak kuali-kuali tuh ya nah ini jembatannya nanti kita mau terbang ke di mana di malu juga ya kita coba lihat kota malu itu seperti apa juga lihat jembatannya pasti asik dari atas nanti kita upload di video lain ya jembatan malu oh keren ya nanti thumbnailnya sini ya malu ini ya oke terima kasih saya cari tempat untuk ngedrone terima kasih telah menemani jalan-jalan melenyur kita dari Terucuk Sumberjo Terucuk sampai jembatan malu Sampai jumpa di video yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video